Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal lanjutin tentang bahas soal TKB 4, part yang ke-9. Dan aku tuh udah bahas tentang yang TKB 54, 1 sampai part 7-nya itu adalah untuk yang S1, dan part 89 ini untuk yang D4. Tapi overall sebenarnya sama aja, jadi bisa dipelajari aja ya. Kamu bisa juga cek di playlistnya TKB 4 ya. Jadi di situ ada juga soal-soal tahun lalu yang aku bahas. Dan dari testimoni sih, ada beberapa soal yang persis banget sama dan juga tipe-tipe soalnya itu mirip ya. So, langsung aja kita bahas soalnya. Tapi jangan lupa ya buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya, biar semakin bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti biasa, aku udah simpen link PDF-nya di description box. Kamu bisa kerja dulu sendiri, ini soalnya cukup banyak. Jadi nanti bisa dikoreksi sambil belajar bareng gitu ya. Oke, langsung aja ya. Ini aku buy request. Jadi soal-soalnya itu buy request, poin-poin yang udah teman-teman sebutkan di part sebelumnya. Oke, yang pertama nih. Jadi banyak soal deret, cukup banyak. Dan soalnya itu hotscut-nya bahkan yang ribuan-ribuan gitu ya. Jadi disini aku coba masukin soal-soal deret angka yang cukup hots. 1, 8, 8, 1, 10, 24. Disini karena dia tuh selisihnya tuh kayak besar gitu ya. Kemungkinan ini pangkat. Nah, jadi disini ini tuh pangkat ya. Jadi ini tuh 1, 1 pangkat 2. Lalu 8 tuh 2. Nah, ini ditambahin pangkatnya. Jadi 2 tambah 1, 3. 2 pangkat 3. Lalu disini tambahin angkanya lagi 3. Ya, pangkatnya juga tambah. 3 pangkat 4. 3 x 3, 9. 9 x 3, 27. 2 x 3, 8, 1. Bener kan ya? Disini 4, 4 pangkat 5. 1024. Nah, berarti disini tambahin angkanya 1. Tambahin pangkatnya 1. 5 pangkat 6. Panjang gitu kan? 5 x 5 sampai 6 kali. Tapi kita patokannya kalau 5 pangkat berarti belakangnya pasti 5. Ya kan? Yang belakangnya 5 yang mana? Kemungkinan yang C atau yang E. Nah, tapi coba kita hitung kalau misalnya 5 x 5, 25. 5 pangkat 2 kan 25 ya. 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 3. 25 x 5, 125. 5 pangkat 4. 125 x 5, 6, 25. Nah, kalau 3, 1, 2, 5 tuh 5 pangkat 5 gitu kan? Jadi pasti harusnya 5 pangkat 6 tuh lebih dari 3, 1, 2, 5. Ya, kemungkinannya 15, 6, 25. Ya, oke deh. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ya. Nomor 2 nih. Karena depannya kosong, kita lihat aja belakangnya ya. 122 ke 134. Di sini berarti plus 12. 134 ke 268 gak mungkin plus. Karena dia cukup besar selisihnya. Jadi kemungkinan kali. Kali berapa? Ternyata kali 2. Nah, ternyata ini juga plus 12. Nah, jadi kayak berulang aja gitu. Berarti di sini, ini juga harus kali 2 dari yang depannya. Atau gak bisa kalau dari angka setelahnya ke angka sebelumnya kita bagi 2 aja gitu ya. 122 bagi 2. Berarti 60, 61 gitu. Terus di sini harus kurang 12. 61 kurangi 12. 49. Oke, jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Lanjut. Ini satunya abaikan ya. Ini tuh angka. Nomor sih harusnya. 2, 3, 1, bla, 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 4, 5, 3, 5, 6, 4. Nah, ini juga karena ada kosong di tengah. Kita gak bisa pakai yang depan untuk mencari berapa selisihnya. Berarti yang belakang. 4, 5, 3, ke 5, 6, 4. 4, ke 5, 1. 5, ke 6, 1. 3, ke 4, 1. Berarti di sini plus 111. Berarti ya udah 2, 3, 1 plus 111 berapa. Tambahin aja 1 masing-masing. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 1 tambah 1, 2. 3, 4, 2. Yang V. Lanjut masih soal deret. Di sini ada 13, 2, 6, 5, 2, 60. Nah, sebenernya kalau kita lihat yang depannya tuh agak rancu. Karena dia cuma 2 angka gitu ya. Di sini bisa plus 13, bisa kali 2 gitu ya. Jadi kita lihat yang belakang aja. 5, 2, 60, 104. Kalau 5, 2, ke 60 kan plus 8. 60 ke 104. Plus 4, 4. 104 ke 7, 7 ya. Polanya beda-beda. Coba kita loncat. 5, 2 ke 104. Oh, bisa ternyata kali 2. 104 ke 28. Ini juga kali 2 ya. 60 ke 77. 77 ke 94 sama-sama. Plus 17. Nah, berarti di sini kali 2 plus 17. Tapi loncat. Jadi di sini bakal kali 2. 13 kali 2, 26 ya. 26 kali 2 di sini benar 52. Berarti di sini, 26 itu kita tambahin sama 17. Nah, berarti berapa nih? 43. 43. Jadi jawabannya 26 dan 43 yang A. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal kuantitatif. Dan itu katanya tuh banyaknya tuh soal-soal kayak matematika UNSMP gitu ya. Pantan memiliki lahan 1, 1 per 4 hektare. 1, 1 per 4. Kemudian beli lagi tanahnya. Kalau beli berarti ditambahin. 4 atau 6. Lahan tersebut dibagi. Nah, coba kita selesain dulu aja yang ini ya. Berarti 1, 1 per 4 itu kan berarti berapa? 5 per 4. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5 per 4. Ditambah 4 kali 6, 24 tambah 1, 25 per 4. 25 per 6, sorry. Nah, samain aja KPK-nya. 4 sama 6, berarti 12 ya. Berarti 12 bagi 4, 3. 3 kali 5, 15. Ditambah 12 bagi 6, 2. 2 kali 25, 50. Berarti 65 per 12. Oke. Karena dibagi, berarti si 65 per 12 ini kita bagi sama si 1, 1 per 12. 1, 1 per 12 kan berarti 1 kali 12, 12. 12 tambah 1, 13. Berarti 13 per 12. Kalau dibagi jadi dikali ya. Berarti 65 per 12. dikali 12 per 13. 12 ini coret, habis. Jadinya 65 bagi 13. 65 bagi 13 adalah 5. Oke. Jadi jawabannya adalah 5 jenis. Lanjut. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola. Yang diberi nomor 1-10. Diambil 3 bola 1 per 1 tanpa pengembalian. Pengambilan pertama dan kedua terambil nomor ganjil. Peluang terambil bola bernomor genap. Oke. Dari 1 sampai 10 yang genap, itu tuh berapa aja? Di sini berarti 2, 4, 6, 8, 10 ya. Berarti di sini N-nya itu ada 5. Oke. Peluang terambilnya genap ya, berarti NA aja lah. Berarti di sini untuk peluang si A-nya adalah NA per NS. Nah, NA-nya si 5, si NS-nya keseluruhannya itu adalah... Berarti di sini diambil 3 bola 1 per 1 berarti 3, 3-nya ditambahin sama si 5. Berarti 5. Jadi 3 tambah 5 adalah 8. Jadi 5 per 8, gitu. Perbandingan uang yang dimiliki Kania, Lulu, dan Naura adalah 2 banding 3 banding 7 jumlah uang Kania dan Naura. Kania sama Naura. Kalau di sini perbandingan Kania sama Naura itu 2 sama 7 ya. Berarti di sini gini aja. 2X tambah 7X sama dengan si 315 ribu. Oke. 2 tambah 7, 9. 9X sama dengan 315 ribu. Nah, berarti untuk mencari X-nya itu adalah 315 ribu kita bagi sama-sama 9. Berapa tuh? 31 bagi 9, paling dekat aja berarti 3 ya. 3 kali 9 kan 27. Sisanya 31 kurang di 27, 4. 45 bagi 9, 5. Jadi 35, 0-nya ada 3. Oke. Yang ditanyain adalah jumlah uang mereka bertiga. Berarti tambahin aja. 2X tambah 3X tambah 7X. Berapa nih? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 7, 12X. Berarti karena X-nya 35 ribu, jadinya yaudah. 12 dikali 35 ribu. 12 kali 30 aja udah 360 ya. Berarti kalau 35 tuh lebih dari 360. Di opsinya yang lebih dari 360 cuma yang 420. Jadi jawabannya yang 420 ribu. Yang D. Oke, lanjut ke visualis. Visualisasi itu spasialisasi bentuk kubus. Yang pertama nih, jika gambar di atas diputar, manakah gambar di bawah ini yang identik dengan gambar soal di atas? Misalnya kita putar ke, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa 90 derajat, 180 derajat gitu ya. Nah, tapi patokannya gini. Kita jadiin, si bentuk-bentuk ini tuh adalah sisi depan. Jadi misal, pertama kita ambil depannya itu yang ini. Si wajit ya ini. Oke, depannya ini. Kalau misalnya kita putar-puter ya, sebelah atas atau sebelah kanan itu pasti gak akan berubah. Ya enggak? Coba kita mulai dari yang A. Kalau misalnya si wajitnya ini, sisi depan, berarti sisi kanannya itu adalah kemungkinan si ini ya. Yang ini. Ya enggak? Berarti ini benar nih yang A. Bawahnya adalah si ini, yang kayak bentuknya gini. Nah, berarti benar juga udah pasti yang A. BCD dia pasti salah. Jadi teman-teman bisa membayangkan, bisa juga menggambar ya. Kalau aku lebih suka membayangkan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau gambar, boleh aja. Cuma mungkin bisa lebih banyak waktu yang dihabiskan. Kayak gitu ya. Lanjut. Kubus manakah yang dapat dibentuk dari pola gambar ini. BTW ini, aku selain dari Pingli. Jadi boleh teman-teman untuk tonton juga soal dari kakak Pingli. Karena di situ banyak juga pembahasan tentang visual kubus. Nah, di sini ingat lagi. Tadi harus kita bayangkan bahwa ada sisi depannya. Jadi biar gampang untuk kebayangin kanan, kiri, atas, bawahnya. Berarti misalnya di sini. Ini sisi depannya yang ini ya. Misalnya depannya yang ini. Kalau depannya yang ini, si kayak bintang ini, berarti kanannya pasti kosong. Kirinya pasti yang ini. Nah, ini kebalik ya. Berarti ini salah. Lanjut. Kalau misalnya depannya yang ini, depannya yang kosong, berarti kanannya pasti yang kotak. Kirinya yang ini, tapi gak akan kelihatan. Oke, benar. Atasnya, kalau kita buat si kubusnya, set-set ini pasti di atasnya si yang putih. Berarti benar yang B. CDE dia pasti salah. Dicek aja satu persatu. Nah, ini sebelah bintang, kan gak mungkin lingkaran. Sebelah si ini yang ada diagonal sama titik-titiknya, kalau ada lingkaran juga pasti sebelah kiri. Ini juga gak mungkin ya. Harusnya kosong. Lanjut. Nah, di sini, sama lagi, kita bayangin depannya. Kalau misalnya depannya ini, si yang tengah ini, berarti sebelah kanannya itu pasti yang kayak gini. Tapi bukan di sebelah sini. Harusnya di sebelah sini ya. Harusnya kayak gini. Nah, berarti ini salah. Terus ini, berarti ini kemungkinan depannya ini. Belakangnya harusnya ini. Harusnya di sebelah sini juga ya. Bukan di depan. Salah. Yang C. Nah, ini kalau misalnya, ini jadi, ini sebelah kiri, berarti diputar. Sebelahnya pasti ada hitam-hitam ya. Ini gak ada. Salah ya. Yang D, berarti ini kemungkinan yang depan yang ini ya. Nah, ini yang depan, berarti di belakangnya ada yang kayak gini. Ini yang ini ya. Yang ini, sorry. Berarti ini benar ya. Berarti yang D, gitu. Kalau ini yang E, sebelah kanan atau kirinya itu pasti ada yang hitam-hitamnya. Ini gak ada. Oke. Berarti salah ya. Lanjut. Oke. Ini ada bentuk-bentuknya. Kita buka jaring-jaringnya. Karena di sini bersebelahan ya. Jadi gak mungkin ada pemisah. Jadi yang ada pemisah kita buang. Ini buang karena ada pemisah. Ini juga ada pemisah. Oke. Berarti antara C, D. Kalau E, kalau E dia gak mungkin. Karena harusnya si titik 2 ini di bawah sih, tanda panah. Berarti enggak ya. Berarti antara C sama D. Nah. Untuk yang C dulu nih. Yang C dia bawahnya sama nih, benar. Tapi yang love-nya. Love-nya dia kan kayak madepnya tuh miring gitu ya. Kalau misalnya kita pakai yang C, di sini dia miring. Tapi dia tuh jadinya kayak gini. Jadinya gini. Iya enggak? Iya kan? Jadi kayak sama tanda panah tuh sama searah. Padahal harusnya dia itu kayak diputer 90 derajat ke kiri. Berarti yang benar adalah yang D. Karena dia kalau misalnya kita gituin, kita buat kubusnya, itu kan bakal jadinya seperti ini. Gitu ya. Kebayang ya? Semoga kebayang. Udah itu tentang yang visual. Sekarang tentang skala perbandingan. Kelereng Arman dan Rodi jumlahnya 180 butir. Perbandingan kelereng Arman dan Rodi 4 banding 5. Jumlah kelereng masing-masing. Jadi gini. Kalau misalnya ada kata-kata jumlah, berarti kita harus jumlahin juga sih perbandingannya. Jadi kalau misalnya kita cari Arman. Arman ini kan 4. Berarti 4 per 4 tambah 5. 9 gitu. Jadi 180 dikali 180. Jadinya 180 bagi 9 20. 20 kali 4 80. Yang jawabannya pertama 80 cuma si C ya. Kalau misalnya memakser boleh. Rodinya berarti 5. 5 per 9 kali 180. Jadinya 180 bagi 9 20. 20 kali 5 itu 100. Gitu ya. Lanjut. Diketahui 2 per 3 uang kakak 75 ribu. Uang kakak mula-mula, ini tinggal dibalikin aja guys. Jadi 3 per 2 kali 75 ribu ya. Oke. 75 bagi 2 itu berarti koma ya. 3, 3, 7, 500. 3, 7, 500 kali 3. 3, 7, 500 kali 3 itu 112.500. Benar ya. Coba kita cek. 3, 7, 5 kali 3, 15. 7 kali 3, 2, 1. Tambah 1, 2, 2. 3 kali 3, 9. Tambah 2, 11. Benar ya. 112.500. Lanjut. Diketahui 2 per 5 bagian tabungan Farhan 500 ribu. Tabungan Farhan seluruhnya sama ya. Kita balik. 5 per 2 kali 500 ribu. Jadinya berapa? 500 bagi 2. 250. 250 kali 5. 25 kali 5. 25 kali 4 aja udah 100. Jadi kalau 25 kali 5 itu tambah 25 aja. 100 tambah 25. 125. Tambahin nolnya 4. Jadinya 100 juta 250 ribu. Yang kecil. Lanjut. Uang pawisnu dan hari 7 banding 5 selisih. Nah, kalau tadi kan jumlah ditambahin perbandingannya. Kalau selisih dikurangin perbandingannya. Berarti uang pahari itu selima. 5 per 7 kurang 5. 2. Jadi 5 per 2 kali 2.500 ribu. Gitu. 250 bagi 2. 125 ya. 125 kali 5. 125 kali 4 aja. Dia udah 500 ya. Berarti kalau ditambah 125 lagi jadi 625. Kayak gitu. Nolnya 4. Oke. 625 ribu. Lanjut. Nah, ini ada tentang FPB KPK juga. ICA memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut diungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Berapa banyak paket yang dapat dibuat ICA? Kalau misalnya berapa paket yang dibagikan sama gitu ya. Itu pakai FPB ya. Jadi di sini FPB dari 20 sama 25. Teman-teman masih ingat faktorisasi prima yang kita bisa pakai pohon faktor? 20 bagi 2, 10. 10 bagi 2, 5 ya. Jadi di sini 2 pangkat 2 kali 5 faktorisasi primanya. 2 pangkat 2 kali 5. 25 itu 5. 25 bagi 5, 5 gitu ya. Jadinya 5 pangkat 2. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Kita ambil angka yang sama dengan pangkat terkecil. Angka yang sama di sini 5. Pangkat terkecilnya pangkat 1. Jadi 5 FPB-nya. Berarti di sini banyak paket yang dibuat ICA itu ada 5. Kalau banyak lapisan dan potongan kuenya kita tinggal bagi aja. 20 bagi 5 itu 4. Untuk yang kue lapis. Lalu 25 bagi 5 itu 5. Ini untuk kue kotak. Gitu ya. Oke. Silah menyimpan setiap 4 hari. Dan Farah 6 hari. Anda menabung bersama 15 Juli 2018. Pada tanggal berapa Anda menabung untuk yang kedua dan ketiga? Nah. Untuk soal ini kita pakai KPK. Jadi kalau misalnya di sini tabungan ke depannya itu berapa gitu ya. Ketika yang kedua dan ketiga kita pakai KPK. Nah. Jadi di sini kita cari. Sama. Kita cari faktornya dulu. 4 bagi 2. 2 ya. Jadi di sini 2 pangkat 2. Kalau 6. 6 bagi 2. 3. Jadinya 2 kali 3. Kita cari KPK dari 4 dan 6. Kalau KPK itu adalah semua bilangan dengan pangkat terbesar. Nah. Di sini sama nih ya. Antara 2 sama 2. Tapi pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 2. Terus ada juga 3. Nah. Jadi di sini adalah 4 kali 3 12. KPK-nya 12. Jadi untuk yang kedua tanggal menabungnya 15 Juli. 15 Juli tambah 12. Berarti 27 Juli ya. Nah. Sorry ini nggak ada opsinya ya. Jadi nggak apa-apa. Biar paham aja. Terus 27 Juli tambah 12. Nah. Di sini biasanya suka ada yang menjebak tuh. Teman-teman tuh hafal atau nggak tentang tanggal di bulan. Kalau aku biasanya pakai ini. Pakai jendolan di tangan ya. Jadi gini. Di sini Januari. Januari yang jendol. Februari yang di tengah-tengahnya. Berarti kalau yang jendol itu 31. Kalau yang di tengah-tengahnya itu 30. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah Juli berarti jendol. Kalau Juli jendol berarti 31. Nah. Agustusnya di sini lagi ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kayak gitu. Jadi kalau Juli dia 31. Kalau Juli 31. Berarti di sini 27 tambah 12-nya. Berarti kalau ke Juli akhir tambah 4 ya. Nah sisanya berapa? Sisanya 8. Berarti di sini adalah 8 Agustus. Gitu ya. Semoga paham. Oke. Coba nih misal ya. Kalian jawab di kolom komentar ya. Misal 29 Juli. Terus 15 hari setelahnya. Berapa kalau misalnya ditambahin 15 hari setelahnya. Tanggal berapa ya. Boleh kirim di kolom komentar. Oke. Terakhir nih ya. Terakhir tentang permutasi kombinasi. Jadi kalau permutasi itu dia itu memperhatikan urutan teman-teman. Jadi contohnya di sini adalah menyusun kata sandi, memilih pemenang, menyusun susun organisasi, dan menentukan posisi hidup pada meja. Jadi kan perhatikan urutan. Kalau kombinasi enggak, dia kayak lebih random. Memilih kelompok, memilih peserta yang lolos, memilih delegasi, mengambil dua bola dari wadah. Untuk rumusnya juga beda. Jadi kalau permutasi itu P ya. P, N, R. N itu yang semua, semua banyaknya. Kalau R-nya yang dipilih. Rumusnya adalah N! N! per N-R! Tapi kalau untuk kombinasi, kombinasi C ya. Kombination. N, R. Itu adalah N! per N-R! dikali lagi sama R! Jadi bedanya sedikit sih sebenarnya. Nah coba nih. Pada sebuah pertemuan khusus, beranggotakan 6 fraksi sebuah negara akan dipasang lambang dari setiap fraksi. Banyak cara untuk menyusun tiap lambang. Ini kan berarti membutuhkan urutan gitu ya. Berarti disini adalah pakai permutasi. Nah untuk permutasi ini, kalau kayak gini kita tinggal faktorin aja langsung. Faktorialin langsung ya. Berarti disini P6! Disini adalah 6! Berarti 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. 6 x 5 x 30, 30 x 4 x 120, 120 x 3 x 360, 360 x 2 x 720. Jadi ada 720 cara dalam menyusun tiap lambang. Nah lalu, jika kamu punya kata one piece, berapa banyak cara untuk menyusun kembali kaki tersebut? Kalau soalnya kayak gini, kita perlu cek satu persatu hurufnya. O-nya ada berapa? Satu N-nya? Satu E-nya? Satu, dua, tiga. Tiga. P-nya? Satu I-nya? Satu I-nya? Satu I-nya satu I, kayak satu sama ya. C-nya? Satu. Jadi disini, Rumusnya kayak gini. Jadinya sih, ini totalnya ada berapa? Tiga, empat, lima, enam, delapan ya. Jadi delapan faktorial per satu faktorial, satu faktorial, tiga faktorial, satu faktorial, satu faktorial. Nah, disini berarti delapan faktorial itu delapan kali tujuh, kali enam, kali lima, kali empat, kali tiga faktorial. Tiga faktorial yang bawahnya, kita tinggal coret. Berarti sisanya gini, jawabannya. Kalau satu faktorial kan satu doang ya, jadi ya lokal sama aja hasilnya. Oke, jadi berapa nih? Delapan kali tujuh, lima, enam. Lima enam kali enam berapa nih? Lima enam kali enam, enam tiga, lima kali enam tiga puluh, tambah tiga 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 enam. Tiga tiga enam kali dua puluh, tiga tiga enam kali dua aja lah ya. Nama kali dua dua belas, tiga kali dua enam, tambah satu tujuh, tiga kali dua enam. Nama tiga dua, tapi ingat, tadi tambahin nolnya ya, karena kita tadi kali ini cuma dua, bukan dua pun. Jadi, ini adalah enam, tujuh, dua puluh cara untuk menyusun kembali kata ini. Lanjut, angkatan laut milik negara X mempunyai lima orang admiral. Jika suatu hari dari kelima orang tersebut akan dibeli satu orang menjadi kepala dan wakil kepala admiral, berarti disini ada dua orang ya, satu tambah satu. Nah, ini juga pakai permutasi, karena tadi menyusun struktur organisasi. Jadi, berarti P lima dua ya, karena kan yang dipilihnya dua orang. Jadinya adalah lima faktorial per lima min dua faktorial. Jadinya adalah lima faktorial per tiga faktorial. Berarti gini, lima kali empat kali tiga faktorial, biar bisa dicoret sama yang bawah. Coret-coret, udah sisanya lima kali empat, dua puluh. Jadi, ada dua puluh cara untuk menentukan si kepala dan wakil kepala admiral. Lanjut, dari lima gelas kecil dan empat gelas besar, akan diambil dua gelas dari masing-masing jenis. Berapa jumlah cara kombinasi? Nah, kalau misalnya gelas, berarti kan gak membutuhkan urutan, berarti dia pakai combination. Berarti disini cari satu-satu, jadi C lima dua sama C empat dua, nanti hasilnya kita kaliin. Berarti disini lima faktorial per lima min dua tiga faktorial dikali R-nya, dua faktorial. Kalau bawah, berarti empat faktorial per empat min dua dua faktorial. Sama si dua faktorial, gitu ya. Kan tadi rumusnya, C, N, R itu sama aja kayak N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial, gitu ya. Disini biar tiganya bisa dicoret, berarti lima kali empat kali tiga faktorial per tiga faktorial kali dua, gitu ya. Dua kali satu sebenarnya disini kan. Coret-coret, 5 kali empat, dua puluh. Dua puluh bagi dua, sepuluh. Sepuluh cara. Kalau yang disini, berarti empat kali tiga kali dua faktorial, biar bisa dicoret sama yang bawah. Kalau dua faktorial, dua kali satu, itu dua aja lah ya. Coret-coret, disini empat kali tiga, dua belas. Dua belas sebagi dua, enam. Nah, kalau misalnya jumlah kombinasi, berarti kita kaliin aja. Sepuluh kali enam itu adalah enam puluh ya. Karena dia kan kombinasi dari gelas kecil dan gelas besar. Lanjut, jika Luffy ingin membentuk sebuah tim pengintai, berisi empat orang dari keseluruhan anggota tim kapal sepuluh orang, berapa banyak cara anggota tim pengintai tersebut? Nah, berarti disini pakai kombinasi juga ya. Kombinasi sepuluh empat. Jadi disini adalah sepuluh faktorial per sepuluh min pat, enam faktorial, dikaliin R-nya empat faktorial. Kita kalau misalnya mau coret enamnya, berarti sepuluh kali sembilan, kali delapan, kali tujuh, kali enam faktorial. Per enam faktorial, kali empat, kali tiga, kali dua, kali satu. Enamnya coret, sisanya disini kita nggak usah kaliin dulu, kita coret-coret aja. Oke, yang mana nih? Delapan bagi empat, dua. Dua bagi dua, habis. Sembilan bagi tiga, tiga. Oke, udah. Sepuluh kali tiga, tiga puluh. Tiga puluh kali tujuh, dua ratus, sepuluh. Jadi, dua ratus, sepuluh cara untuk memilih anggota tim pengintai. Oke, udah nggak kerasa banget ya. Kita udah di penghujung. Dan aku pengen tahu nih, kira-kira kamu bener-bener apa dari banyaknya soal tadi. Nah, semoga itu bisa menjadi acuan kamu dalam mempelajari yang belum kamu pahami ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Aku doain semoga kamu bisa lolos gitu ya, ke semua pembatan yang deempatnya. Apalagi kalau misalnya ini nyawa terakhir kamu gitu ya. Semoga yang terbaik aja. Yang tenang, yang teliti. Semoga kamu bisa lolos. Itu aja dari aku. Thank you for watching and bye.